Saya lihat tadi Ibu sedang meliput ya, jadi suasana seperti ini jarang terjadi lah Bu. Jadi di bulan-bulan Ramadan sebelum pandemi tidak sepadat ini Bu. Tidak sepadat ini, jadi dua kali lipat ini. Ya kayak semut. Luar biasa Bu, ya Allah. Jadi saya tinggal di sini Bu, jadi menyaksikan fenomena seperti ini menggedarkan jiwa Bu, luar biasa. Jadi setelah pandemi memang tidak ada lagi. Iya, betul. Jadi mungkin karena kemuslimin sempat tersekat, sempat tidak boleh dua tahun, jadi seperti kelereng tumpah gitu Bu. Lu, subhanallah. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah sampai di sini ini Masya Allah. Masya Allah, ya Allah. Kayaknya tidak sangka ya Pak ya, kita ini orang-orang desa, orang dari desa, tiba-tiba ada di tempat-tempat ini. Yang di tempatnya Allah yang datang berbeda ke sini, yang diimpikan semua orang. Ya betul, betul Bu, ya Allah. Masya Allah ternyata seperti ini kan. Allahu Akbar. Rasanya berasanya luar biasa, tidak bisa digambarkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Ibu sudah berapa hari di sini? Alhamdulillah sudah sekitar sepuluh, eh kalau di sini sudah sekitar empat hari. Kalau akan sebelumnya di Madinah. Masya kita berapa hari di sini? Insya Allah hari ini. Berapa, paket berapa hari ini? Paket, paketnya 12 hari. Oh, 12. Masya Allah. Di hotel apa di sini Bu? Ya, di hotel Masya'at. Oh, yang ini di dekat banget ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya di MNR Kanada. Kawan-kawan sekalian dimanapun anda berada. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Sehat walafiat. Bertambah rizki yang halal dan barakah. Sehingga rekan-rekan sekalian diundang dengan segera oleh Allah SWT tiba di Tanah Suci Kota Makkah ini bersama keluarga melaksanakan ibadah umrah. Amin ya Rabbil Alamin. Kembali saya ingin meliput suasana terkiri di Masjidil Haram, kawan-kawan sekalian. Ya, ini adalah per 15 April. Suasananya seperti ini, kawan-kawan sekalian. Subhanallah. Ini suasana seperti ini lebih dari suasana saat kaum muslimin melaksanakan ibadah haji, kawan-kawan sekalian. Jadi saat ini jauh lebih padat. Subhanallah. Subhanallah. Saya ingin menayangkan dan meliput lebih panjang sedikit ya, kawan-kawan sekalian. Supaya seluruh subscriber ataupun siapa saja yang menyaksikan tayangan ini juga bisa ikut serta menyaksikan kepadatan terkini di Masjidil Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Ini merupakan fenomena yang sangat jarang terjadi di Mekah, kawan-kawan. Ya, saya cukup lama di Mekah ya, Masya Allah. Kalau puasa sebelum pandemi, tidak sepadat ini. Kecuali kalau tanggal 27 Ramadhan. Namun, Ramadhan kali ini, kawan-kawan sekalian, sejak tanggal 1 Ramadhan, itu suasananya sudah seperti tanggal 27 Ramadhan. Nah, makanya saya katakan bulan Ramadhan pasca pandemi ini berbeda kepadatannya. Menjadi dua kali lipat dari sisi kepadatannya dibandingkan dengan bulan-bulan Ramadhan sebelum masa pandemi. Nah, inilah kawan-kawan sekalian. Saya tidak banyak menarasikannya karena hanya itulah yang ingin kami sampaikan bahwa Suasana di bulan Ramadhan pasca pandemi itu berbeda. Dan dari sisi kepadatannya, dua kali lipat kepadatannya dari bulan-bulan Ramadhan sebelum masa pandemi. Nah, inilah. Ini terutama di sini nih, kawan-kawan. Masya Allah. Sebarak Allah. Sebarak Allah. apa yang tahu?" приех какие. jambungan satu. Sebabak Allah. Jadi ini kan di pelataran nih kawan-kawan Ini di belakang ini Nah disini juga sama persis Sama kepadatannya Dan tadi disitu tuh kawan-kawan di depan sana Pas di depan toilet nomor 3 Dan ini toilet ini sakral sekali sekarang Karena menjadi titik berkumpul para jemaah Dari berbagai travel Jadi mereka selalu menjadikan toilet nomor 3 ini Di depan kamera ini Menjadi titik temunya Titik berkumpul mereka Nah disitu tadi kawan-kawan sekalian banyak banget Komuslimin, para jemaah Yang tidak bisa mengikuti pelaksanaan sholat subuh Karena saking padatnya Jadi mereka tidak ada ruas Untuk melaksanakan sholat Berdiri saja sudah hampir Tidak apa namanya Saking berdesakannya kawan-kawan sekalian Berhimpitan Sehingga mereka tidak bisa melaksanakan Dan mengikuti sholat secara berjemaah Subhanallah Sekali lagi inilah Kepadatan Komuslimin Di bulan Ramadhan Per 15 April Hari ini Ini adalah Subuh hari Jumat Kawan-kawan sekalian Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Assalamualaikum bu Waalaikumsalam Dari mana bu Dari 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 Sepadat ini Tidak sepadat ini Jadi dua kali lipat ini Dua kali lipat ya Kayak semutnya Ya kayak semut Alhamdulillah cukup Semua cukup Luar biasa bu Ya Allah Jadi saya tinggal disini bu Jadi menyaksikan Fenomena seperti ini Menggetarkan jiwa bu Luar biasa Apalagi setelah pandemi Memang tidak ada Iya betul Jadi mungkin karena Komuslimin Sempat tersekat Sempat tidak boleh Dua tahun Jadi seperti Klereng tumpah gitu bu Lu Subhanallah Maaf ini youtube loh bu ya Oh iya Gak apa-apa Nanti saya upload ya Gak apa-apa Ya bu Jadi bagaimana perasaan ibu Setelah Sampai disini ini Masya Allah Masya Allah Ya Allah Ya Nggak sangka ya bu Kita ini orang Orang desa Orang dari desa Tiba-tiba ada Di tempat seperti ini Subhanallah Yang di tempatnya Allah Yang datang Yang berbindah kesini Yang diimpikan Ya betul Betul bu Masya Allah Ternyata seperti ini Allah Rasanya berasanya Luar biasa Nggak bisa digambarkan Alhamdulillah Subhanallah Ibu sudah berapa hari disini Alhamdulillah Sudah sekitar Sekitar Sepuluh Eh kalau disini Sudah sekitar Empat hari Kalau akan sebelumnya Di Madinah Ya Ya Sekitar Berapa hari ini Berapa Paket berapa hari ini Paket Paketnya 12 hari Oh 12 Masya Allah Di hotel apa disini bu Ya di hotel Masya Oh yang ini Didekat banget ya Allah Luar biasa Ini nikmatnya luar biasa Nikmatnya luar biasa Alhamdulillah Apalagi di bulan Bulan suci ini Masya Allah Tabarakallah Mudah-mudahan Umrah ibu Dan semua rombongan Diterima oleh Allah Umrah yang mabrur Ya insya Allah Bapak ibu ya Dan terutama ini kan Bulan Ramadhan Bu Nilai kita melaksanakan Umrah di bulan Ramadhan Seperti melaksanakan Ibadah haji Bu Bahkan Seperti melaksanakan Ibadah haji Bersama dengan Rasulullah Amin Itu memang Sabda Rasulullah Bu Makanya Jangan sia-siakan Kesempatan ini Dimanfaatkan Dengan semaksimal Mungkin Ibu Kalau mau Setiap Waktu itu Masuk ke dalam Masjid Ke pelataran Kaabah itu Bisa bu Caranya Bagaimana Pakai aja Mukna itu Bu Pakai mukna Warna putih-putih Itu Jadi kan Ibu Dikiranya kan Melaksanakan Umrah itu Itu tidak apa-apa Seperti itu Ya karena kan Tidak ada Batasan sebenarnya Seorang Bisa masuk Kesitu Jadi Memfaatkan Peluang Ibu Kami hampir Setiap hari Bisa masuk Disini Cuman Kalau sudah Di dalam Kan Sekarang itu Kayak Tidak boleh Disini Oh ya betul Suasana di dalam Sekarang memang Berbeda Jadi Seseorang Disitu Tidak boleh berhenti Jadi Betul-betul Mobile Jadi Maksud saya Saya Ingin Sejemaah itu Memanfaatkan Peluang ini Untuk Senantiasa Bisa melaksanakan Tawaf sunnah Soalnya Memang Tawaf sunnah itu Adalah Merupakan Ibadah yang Paling besar Paling tinggi Nilainya Di Masjidil haram Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebutkannya Seperti itu Falyat tawafu Bil bayt al atiq Tidaklah kalian Memperbanyak Tawaf Memperbanyak Melakukan tawaf Di Rumah Allah Di bayt al atiq Itu di kaabah Jadi Jadi Memanfaatkan Peluang itu Bu Karena Kalau laki-laki Tidak gampang Tidak gampang Harus memakai Pakaian Ehram Kayak gini Kalau ibu-ibu Kan gak usah Pakai ehram Pakai ehram Ataupun Melaksanakan Salat biasa Sama saja Kan pakaiannya Makanya Itu saya Makanya saya Anjurkan Ibu-ibu Sebaiknya Setiap saat Setiap waktu Bisa masuk Untuk melakukan Tawaf sunnah Bu Ya Apalagi ini kan Ini kan hotelnya bukan Dekat banget kan Mas Iya Almasa namanya Almasa Iya Rubah luar biasa Yang ini Safwah ya Ini Safwah ini ibu Masya Allah Ini Ngomong-ngomong Dana kita berapa Kalau 15 hari Eh 12 hari itu Dananya Iya Kalau saya dari 32500 Terus Janjinya ini kan Safwah ini Masya Allah Luar biasa Banget istimewa itu Dengan harga Seperti itu Bu Oh Makanya Ya Allah Subhanallah Madinah pakai Saub Kalau Kalau di Madinah Hotelnya apa Kalau di Madinah Apa ya Kemarin Apanya Hotelnya bu Hotel Hotelnya kemarin Al Saja Al Saja Madinah Al Saja Saja Madinah Di belakang Mopempik itu kan Iya Iya Dekat juga Dari Masjid Nabawi Iya Iya Saya tahu Kalau Al Saja Saja Madinah Namanya Wah Luar biasa 32 32 juta Iya Malah lebih murah Iya Masya Allah Ini rezekinya bu ya Iya Rizki apa namanya ini Iya Yang tidak Iya Rizki Rizki Ibu Saleh Masya Allah Tabarakallah Alhamdulillah Oke Terima kasih Atas inputan Infonya bu ya Masya Allah Tabarakallah Sekali lagi Saya izin bu Ini adalah Channel Youtube Saya Dan insya Allah Akan saya upload Gak apa-apa ya bu ya Ya Terima kasih bu Atas Ijinnya ya Oke Oke kawan-kawan sekalian Dan itulah Masya Allah Kesan-kesan para jemaah Luar biasa Dan Memang Ya seperti yang Sudah saya ungkap Sejak awal Kawan-kawan sekalian Bahwa suasana Di Tanah Suci Kota Mekah khususnya Di Masjidil Haram Di bulan Ramadhan Pasca pandemi ini Suasananya Dua kali lipat Dari sisi Kepadatannya Oke Rekan-kawan sekalian Saya liput sampai disini Dan Insya Allah Kita akan bersuah kembali Di tayangan keberikutnya Mudah-mudahan Seluruh subscriber MNR Kanada Dan seluruh Rekan-rekan yang Menyaksikan tayangan ini Segera diberikan Kesempatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan mudah Untuk Segera tiba Di Tanah Suci Kota Mekah Melaksanakan Ibadah Umrah Bersama keluarga Demikian Rekan-rekan sekalian Kali lagi kita berjumpa Di tayangan keberikutnya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah Ya Terima kasih telah menonton!